Halo Earth, welcome back with me and the Diesel Kijang Capsule And we are the Earth Oke guys, jadi ini ada Kijang Capsule, kita buat project buat restorasi lagi Jadi ini Kijang Capsule yang Diesel Ini rare banget, bentar gue ambilin kuncinya sekalian Terima kasih Pak Haji Oke, ini Kijang Capsule Diesel asli ya Karena di STNK pun Ada tulisan ya, bahan bakar solar Dan untuk pajaknya ini, per tahunnya masih lumayan ya Rp1.071.000 Oke, sekalian nih sekalian, sekalian gue bahas, sorry Gue taro disini biar ga ilang ya, bentar Oke, jadi ini Kijang Capsule nya sendiri mau di restorasi total Pertama kenapa? Ini nih Abis mencium Pagar Jadi ini mau restorasi abis Ini lampu juga ga ori ya, nanti boleh ganti Gue pengen sih Balik ke yang ada ember nya gitu Orang yang nanti gue mau bilang ke Yang punya-punya mobil nih Yang punya-punya mobil ini bukan orang biasa Dia Perfeksionis banget Oke Jadi ini salah satu yang mungkin nanti Kijangnya Mau kita bikin kayak Kijang Spektrum Kijang kotak spektrum Oke, jadi ini diesel Overall masih standar Cuman udah ditambahin ini Autorex Jadi macam delika gitu ya Gucci ya nih Dan Dan ini mobilnya nanti mau di repain dan dibikin 2 tone Ini nanti gue pengen minta orangnya Ga usah dipasang lagi nih Terus ini krom-kroman semua pokoknya lepas ini 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 Lepas semua Terus kita bikin 2 tone 2 tone Balik lagi pake warna delika mungkin Terus peleknya mungkin nanti kita pakein TRD Yang 4114 nanti kita cari Gila motor-motor kenceng Oke Terus Untuk Kijangnya sendiri ini Menurut gue sih kuat banget Ini udah Kemarin beli itu di Jakarta orangnya Udah dibawa keliling Sumatra mobilnya guys Sadis dan No problem at all Terus ini Katanya irit banget Mesinnya Jadi ya Ini perfect sih buat harian Gue juga jadi pengen Terus kita tunjukin dulu ya Ketidaksempurnaannya apa aja Pertama Kalo kemaren nih Bagasi baru aja kita chat Sempet kita chat dulu nih bagasinya kemaren Karena kemaren bagasi juga udah sampe karat Jadi kita chat dulu Terus ini nanti warna mungkin tetep ini Jadi kita rapiin lagi aja Karena males gitu ya Ftn gak orangnya Cuman kita bikin 2 tone Terus kita bikin lebih alto lagi dikit deh Lampu belakang juga ini udah Pake yang Yang Fast liftnya ya Mungkin kita pake yang tua nya juga Nanti yang ada embernya Mungkin kalo gak yang Kayak gini tapi ember deh Kita cari dulu nanti Terus ini gue gak ngecabut juga nih Kan variasian nih setau gue Terus ini yang SSX Jadi yang pendek ya Gitu Ada juga kan yang rada panjang gitu Ini yang Versi lebih pendeknya Gitu Jadi ini SSX Disini kalo dapet kijang SSX Pasti perfeksionisme yang punya Gue gak tau kenapa deh Gitu Terus untuk kaki-kaki ini masih standar semua Yang paling kancur cuma disini Sama kapas ini udah gotak catnya Untuk depan sih semua overall standar bagus Cuman ganti lampu ember aja nanti Flock lamp juga masih bagus Plat nomernya masih bagus Cuman nanti kita cari ini aja nih ilang Oke Gitu Terus mungkin kita tunjukin mesinnya kali ya Oke sekarang kita tunjukin Mesinnya sebelum nanti kita ke interior Ininya udah diganti nih Tarikan ke mesinnya Penyakit kali ya Ini solasinya gue cabut dulu sorry Disolasiin lampunya biar gak lepas kali ya Nah kan sekalian nih hampir rusak Ganti ember lah ya Kayak lebih bagus Nah ini nih penyakitnya nih Udah karat-karat Tapi ini catnya cat ori loh Mobilnya Bagus Cuman ya itu Saking orinya Saking tipisnya Gak karat nih Terus nih setelannya juga gak bener nih Membaknya kayaknya ke bodi Sampai jamuran Oke Oke Nah ini Oke Jadi ini mau mesinnya Diesel Kita cari kodenya Ini Tahun 97 Dan untuk mesinnya ini sendiri 2L kodenya Jadi ini 2L diesel Dan ini Sudah ke bengkel radiator Sudiano Rapi Hehehe Boy Apaan sih Gitu terus Clarkstone Ya ganti helah-helahan gitu deh Terus nih Kalo kalian tau Akinya nih Ini akinya tuh Akinya seri 7 Yowie gak? Jadi sempet dipakein Di seri 7 nya Waktu itu sebelum ganti Varta Ini pencipta bemo ya Yang punya ya Terus Akinya yang segede gaban itu masuk sini Gila juga nih orang Terus ya Ini susahnya ya For steering apa semua Masih kering lah Mesinnya baru di restore Cepat gue gak tau Ini gak ada beginian Kenapa? Buat selang-selangnya tuh Selang AC Ada begitu Kenapa gue gak tau Dan Gue mau dengerin suaranya Ini lumayan kasar suaranya Mungkin Dulu Zaman dulu orang-orang gak suka karena ini ya See guys Eh here it guys Ini kasar banget suaranya Dibandingin ke Mobil-mobil zaman sekarang tuh Ini getarannya juga cukup kerasa Kalau di dalam mobil Jadi Berhormat nih Kalian bisa liat ini nih Ini gak kenceng Nah Dia Seperti vibrator begitu Geter Gue geser dikit Geser-geser dikit tuh Ini digeser nih Tuh Geter semua Ini apalagi nih Radiator begini Sob Jadi getarannya mungkin cukup terasa Gue gak tau apa Emang Aslinya sikatnya begini Engine mountingnya soalnya baru Dan kalau digas Suaranya gila kasar banget Jadi kayak Penter-penter Pick up lah ya Penter-penter jaman dulu Cuma Si asep juga banyak banget Dan ini belum bisa dipakein H2 monster atau Dashtag gak bisa What? Gak bisa Oke Oke kita tutup Bagian mesin udah Kita ke Bagian Penting Interior Untuk AC Ini dingin banget AC nya Walaupun kisah AC yang ini Udah rusak nih Dalemnya Tapi yang sisanya Udah Adem banget Dan ini Baut rodanya aja Udah sampe hancur Baru ganti Baut roda Bentar Kita matiin dulu kali ya Oke Jadi untuk interior Ini semua masih asli Trimming nya Cuman ini udah di plastikin Biar awet kayaknya Terus speaker udah ganti Tapi ini pake punya Sony Terus Setir Gue liat-liat kayak setir Avanza ya Gue gak tau nih bener gak Terus head unit ini pake nakamichi Double din Touch screen Android Ini udah ganti Speaker juga udah ganti Dashboard semua Standar Jok standar Terus ini ada lampu-lampuan Ini udah mati Udah lampu-lampuan Terus ya disininya udah ada kayak tempat kacamata Tempat nisu gitu Tambahan zaman dulu tuh Ini banget Terus ke bagian belakang Kalau di bagian depan sendiri Joknya udah ada Headrest Dan untuk headroom nya nih Gede banget Tinggi banget Tapi kalau di belakang Ini agak pegel pasti kalian Kalau duduk kesini Kenapa? Ini kurang jumawa nih Ini kenapa Gak ada headrest nya gitu Sayang banget ya Pegel Terus kalau power window Sampai belakang Udah power window Ini udah power window Sampai belakang Walaupun memang Di tipe kayak SX gitu Yang kurang Di bawahnya ini Tepanya masih ada yang Puteran ya Terus ini sayang banget Armrest nya udah di Custom buat colokan HP gitu Jadi armrest nya bolong Sayang banget Terus untuk bagasi Ini gede banget Ini Pernah bawa beras 100 kg dari padang Damn Karena Katanya beras di padang Itu lebih enak Gue gak tau nih bener gak Ini gede banget Dan untuk di Bagian belakang sendiri Ini tipe-tipe duduk abri Kayak bawa abri Sebenernya katanya bisa Berempat di belakang Cuman Untuk badan Kayak gue Tinggi 180 Berat gue 105 Jadi Nempel gitu Jadi Kayak harus begini Itu bang Ya gue gak mungkin duduk belakang Intinya Temen Ini belakang cukup nyaman Dan ini bisa dilihat ya Bawa-bawa produknya dia Carcol gitu Ini bisa bawa banyak banget Dan Toolkit apa semua masih lengkap Dan emang orangnya rapi ya Jadi mobil Lengkap banget guys Gitu Jadi Ini projectnya Cukup asik Pertama kali Akhirnya Gizangnya rada baru Gak sampe inova sih Cuman Akhirnya udah kapsul ya Gak kotok banget Aduh Sorry nih gue pake celana rumah Karena ini masih liburan cuman Buat kalian Kita tetep bikin vlog Gitu Dan ini udah dilengkapi dengan Kamera mundur guys Jadi udah cukup Teknologinya udah cukup pas lah ya Gitu Oke Mungkin Ini pengenalan project doang Project Setelah lebaran kita Jadi ini Kalau yang buat kepo-kepo Langsung aja nanti cek di Earth Premium Buat foto-fotonya Dan jangan lupa Cek 7 Instagram kita Linknya ada disini Jangan lupa juga Earth Industry keluarin baju baru season 2 Keren banget Dan promo camcernya masih berjalan guys Tungguin aja Pokoknya kita tetep ada promo-promo buat kalian Biar kalian lebih semangat lagi Belanjut-belanjadi kita Dan jangan lupa saya akan subscribe Biar team Earth nih Tambah semangat bikin YouTube Libur-liburnya kita ke bengkel kerja buat kalian Gitu Jadi tolong di hargain Oke mungkin terakhir topik begini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys